Terima kasih. Tadi mau ketemu sama Romo. Iya biasa lah. Misa nggak bisa telat loh. Iya tapi kan hajat Jakarta. Alasan eh tapi eh. Apa? Doma-doma yang hilang. Itu kita. Nah ini buat teman-teman semuanya. Halo shalom. Kali ini perkenalkan saya Felis Sumaiku. Saya Nicholas Pratama. Dan kita bakalan ngobrol-ngobrol. Betul. Seputar sakramen-sakramen yang kita tuh sebenernya udah tau. Tapi mungkin kita lupa. Menghadirkan arah sumber. Pastinya kita mau lebih detail lagi mengenal tentang sakramen. Tapi hari ini tentang apa nih? Oh yang paling kita sering lakukan aja. Tidur dong. Itu betul juga memakan. Tapi makanannya makanan rohani coy. Tampaknya saya kurang kudus disini. Kita akan membahas seputar sakramen ekaristi. Betul. Nah sekarang kita lokasinya lagi ada di. Gimana? Gereja Katolik Kristus Raja. Paroki Pejombongan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Romo Jack Tarigan. Yang terkenal. Jago sekali. Dalam perliturgian. Wah ini yang kita perlukan. Itu. Jadi pokoknya kita harus bersiap-siap. Karena buruan ayo. Udah ya. Oh gitu. Udah setelah ya. Ya udah ya. Maaf ya ya. Udah domba yang hilang. Udah. Udah. Udah dulu. Udah di atas. Udah di sini. Udah di sini wow nih Romo. Lihat ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kira-apa. Kita ngobrol-ngobrol ini. Boleh nih más ya. Boleh boleh boleh. Silahkan. Oke. Nah. Asal pertanyaannya jangan susah-susah saja. Hari ini kita mau wawancara Romo Jack Tarigan yang ada di tengah-tengah kita pastinya. Halo Romo. Selamat siap. Sehat ya Romo ya. Kebetulan kita agak deg-degan nih. Karena kali ini kita akan membahas sesuatu yang memang sudah dari lama kita lakukan. Tapi mungkin kita belum punya banyak pengetahuan yang mendalam. Perihal Sakramen Ekaristi. Tapi sebelumnya kalau kita menjabarkan Sakramen Ekaristi. Ini kan kita tahu Sakramen ada tujuh bener ya Moe ya? Langsung bener ya? Tujuh. Nah salah satunya Sakramen Ekaristi. Orang taunya itu Misa bener gak Moe? Atau ada arti yang lain nih sebenarnya? Ya makanya Veli Jagat tanya berat-berat. Oke Moe iya iya. Saya taunya hanya biasa-biasa. Namanya juga Pasar Poroki kan. Jadi Sakramen memang ada tujuh dalam gereja katolik. Dan tujuh ini bisa dibagi menjadi tiga. Tiga kelompok. Yang pertama Sakramen Isiasi. Sakramen Isiasi itu ada tiga. Oke. Sakramen Baptis, Sakramen Penguatan dan Sakramen Ekaristi. Oke. Kemudian kelompok yang kedua adalah Sakramen untuk penyembuhan. Itu ada dua Sakramen tobat atau pengakuan dosa dan Sakramen perminyakan orang sakit. Oke. Dan kelompok yang ketiga adalah Sakramen Pengutusan. Itu ada dua Sakramen Perkawinan dan Sakramen Imamat. Itu dia. Mengenai Sakramen Inisiasi tadi kedua adalah penguatan. Kerap kali orang menyebut Sakramen Krisma. Krisma. Betul minyaknya Krisma tapi Sakramennya itu bukan Sakramen Krisma. Karena minyak Krisma bukan hanya untuk penguatan. Minyak Krisma juga digunakan untuk pemberkatan gereja, altar dan seterusnya. Jadi yang benar sebenarnya Sakramen Penguatan. Oke. Nah itu. Nah sekarang kita bahas mengerucut soal Sakramen Ekaristi nih. Sakramen Ekaristi. Pertama dulu Sakramen itu apa? Nah ya saya kalau ditanya gitu. Ketika belajar bahasa latin, teologi saya kan masih belajar bahasa latin. Iya. Atau paling tidak banyak digunakan istilah-istilah latin. Sakramen Tum atau Sakramen disebut sinium efficat gracie. Kata efficat itu susah sekali untuk diterjemahkan. Oke. Itu bisa berarti menunjukkan, menghadirkan, dan menyatakan. Oke. Nah jadi di dalam Sakramen selalu ada tiga dimensi waktu. Dulu, sekarang, dan nanti menyatu dalam realitas. Wow. Nah kalau kita bicara mengenai Sakramen Ekaristi. Maka Sakramen itu juga menghadirkan apa yang dulu terjadi pada diri Yesus. Yaitu pada. Perjamuan terakhir. Bukan. Pada penyalipan. Ya itu maksudnya. Kurban salib. Yesus setiap kali seumur hidup disalibkan hanya satu kali. Dan kita juga merayakan apa itu satu kali juga. Tapi kita melakukan pengulangan dan penghadiran kembali. Oke. Apa yang dulu sudah hadir. Dihadirkan lagi. Sesuai dengan perintah Yesus sendiri. Perbuatlah ini. Setiap kali. Sebagai kenangan akan daku. Dan kenangan itu adalah hanamnese. Hanamnese itu selalu menyangkut tiga dimensi waktu. Dulu, sekarang, nanti. Menyatu dalam realitas. Jadi ini bukan bernostalgia. Tapi sungguh menghadirkan kembali. Apa yang telah terjadi pada diri Yesus dalam proses penyembuhan. Penyelamatan manusia. Begitu Feli. Begitu. Paham ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Bagian-bagiannya kali ya. Dari awal sampai akhir. Praia Ekaristi ada dua bagian besar. Itu dikatakan dalam Sakur Santum Consilium. Dan pendoman PUMR. Oke. Ada dua yaitu. Liturgi Sabda. Dan Liturgi Ekaristi. Maka juga kalau kita lihat di sini ada dua meja. Untuk Liturgi Sabda diadakan di Ambo. Atau kita sebut Mimbar. Mimbar. Oke. Itu mejanya. Sedangkan untuk Ekaristi ada mejanya altar. Oke. Nah. Lalu ada dua bagian besar. Liturgi Sabda dan Liturgi Ekaristi. Karena ada dua bagian besar lalu didahului dengan namanya persiapan. Dan karena ada persiapan nanti juga ada bagian penutup. Ya. Maka sekarang kan istilahnya dulu ritus pembukaan. Sekarang ritus pembuka. Dulu kan namanya pembukaan. 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 Lagu pembukaan gitu kan. Ya betul. Sekarang ini lagu pembuka. Mengapa lagu pembuka. Karena nanti juga bukan lagu penutupan. Oh iya benar. Jadi intinya ada ritus pembuka dan ritus penutup. Karena ada ritus pembuka tentu juga ada ritus penutup. Ritus pembuka itu mulai dengan membuat tanda salib Trinitaris. Bapak Putra dan Roh Kudus. Sampai dengan doa pembuka. Itu adalah ritus pembuka. Dan ritus penutup. Ini ada bagian yang paling singkat. Tapi paling penting juga. Yaitu setelah menerima. Komuni. Komuni. Dan sesudah disebut disana. Doa sesudah. Komuni. Dan lalu ada berkat penutup. Itu adalah ritus penutup. Berarti jangan pulang setelah menerima komuni ya. Iya. Jadi ada dua bagian besar. Besar. Ada ritus pembuka. Ritus penutup. Dan kemudian ada dua bagian besar. Liturgi Sabda dan liturgi Ekaristi. Oke. Nah itulah. Secara singkat begitu. Secara singkat begitu. Secara singkat begitu. Nah kalau tadi aja udah kita dapet sesuatu gitu kan. Maknanya tadi untuk ritus penutup itu juga penting walaupun singkat. Makanya jangan langsung pulang kalau habis komuni. Jangan pulang juga dong. Kan mal bukanya masih nanti. Udah tenang aja gitu kan. Iya. Nah kemudian mungkin kita bahas dari dari liturgi Sabda itu deh Romo ya. Kan tadi untuk pembuka sudah. Kemudian ke bagiannya liturgi Sabda. Liturgi Sabda itu tentu mulai dengan bacaan. Bacaan pertama. Lalu masmur tanggapan. Lalu kalau hari Minggu dan hari Raya ada bacaan kedua. Dan kemudian ada aklamasi Injil. Bacaan Injil. Lalu ada homili. Setelah homili biasanya dilanjutkan dengan. Kalau hari Raya atau hari Minggu dilanjutkan dengan sahadat. Oke. Sahadat panjang atau sahadat pendek. Dan setelah itu doa umat. Ini adalah bagian liturgi Sabda. Tapi yang penting juga adalah ada masmur tanggapan. Ini suatu istilah yang bagi kita mungkin sekarang sudah agak mulai dipahami. Kalau dulu namanya nyanyian antar bacaan. Oh iya nyanyian antar bacaan. Sekarang kadang-kadang masih kedengaran istilah nyanyian antar bacaan. Tapi sudah hampir hilang. Oke. Apa bedanya masmur tanggapan dengan nyanyian antar bacaan. Kalau nyanyian antar bacaan dia hanya sebagai selingan. Oke. Sedangkan masmur tanggapan bukan selingan. Tapi merupakan bagian integral dari perayaan itu sendiri. Integral bahwa itu menyatu dengan keseluruhan. Maka sedapat mungkin nyanyian itu digunakan adalah nyanyian liturgi. Kenyanyian itu adalah doa yang dinyanyikan. Begitu Niko. Tapi penasaran maksudnya kita kan juga sebagai umat mendengar bacaan Injil. Terus bacaan pertama, kedua. Itu yang mengatur siapa? Itu dia. Apakah sudah ada rumusannya? Sudah dari musuhannya tahun A, tahun B, tahun C. Karena itu ada hitungan-hitungannya. Dan sebenarnya kita sudah tahu. Oke. Untuk tahun 2030 masih masa malah juga sampai 2050 kita sudah tahu itu. Jadi ada formulanya gitu. Ada rumusnya. Ada rumusnya gitu. Jadi nggak sembarang. Itu terlalu rumit untuk kita. Terima saja itu. Cukup tahu aja gitu ya. Cukup tahu aja. Nah jadi ada tahun A, tahun B, tahun C. Sekarang kita masuk tahun C. Lalu tahun berikut 2023 kita masuk tahun A lagi. Tapi intinya kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi hari minggu, hari raya dan harian bisa harian. Bisa harian. Sepanjang tiga tahun maka representatif seluruh isi kitab suci itu kita sudah dapat. Jadi lengkap tuh. Selama tiga tahun A, B, C itu bisa harian. Oh makanya kalau, bukan kalau boleh lagi kan wajib ya untuk mengikuti sakramen Ekaristi ini kan wajib. Hari minggu dan hari raya umat katolik wajib mengikuti. Kecuali kalau tidak ada imam di daerah-daerah terpencil. Oke oke. Ada kemungkinan lain misalnya ibadat sabda atau litubi sabda. Kemudian kita ke sakramen Ekaristinya sendiri itu ya, liturgi Ekaristinya begitu ya Moe ya? Iya. Jadi liturgi Ekaristi namanya. Pindah meja sekarang. Oke. Masuk ke altar. Masuk ke altar. Masuk ke altar. Tapi harus ingat, satu hal yang sangat penting. Apa itu Moe? Biasanya pada hari raya atau hari raya besar, hari minggu misalnya, epanjalaryum itu diarah. Lalu diletakkan di altar. Letakkan di altar. Nanti ketika bacaan Injil, imam mengambil atau diakon mengambil namanya epanjalaryum itu mengangkat tinggi-tinggi ke mimbar. Apa gunanya itu? Kenapa letakkan di altar tidak langsung di mimbar. Oh iya. Hanya Moe mengatakan bahwa ini dua bagian penting itu liturgi Ekaristi dan liturgi sabda itu satu integral. Oh. Maka letakkan dulu di altar. Iya iya iya. Walau dibawa ke sana. Sudah selesai epanjalaryum itu dibaca. Sekarang ini kan rumus saya dibikinlah sabda Tuhan. Iya. Lalu setelah itu diletakkan di kreden sebenarnya atau tempat lain. Hanya Moe mengatakan epanjalaryum ini tugasnya sudah selesai. Selesai. Oke. Moving on go yang berikutnya gitu ya. Iya. Jadi kalau kita lihat selalu selalu diantarkan ke altar. Altar. Tidak diletakkan langsung di mimbar epanjalaryum itu. Hanya Moe menekankan bahwa ini dua bagian liturgi sabda dan liturgi Ekaristi dua bagian. yang integral yang tidak bisa dipisahkan. Satu. Maka sebenarnya ketika nanti komuni boleh menyanyikan masmur antar bacaan. Oh. Hanya Moe menunjukkan bahwa tadi di dalam epanjalaryum dan dalam liturgi sabda Tuhan bersabda. Dia yang bersabda itu sekarang memberi dirinya pada umat pada saat komuni. Begitu Niko begitu. Kita mah kalau misal cuman ya udah ngikutin aja. Tapi artinya nih kita bahas nih. Sebegini kayaknya ya ternyata ya. Lalu juga kan. Kenapa epanjalaryum itu di Arab. Iya. Kenapa mau. Ini kayaknya yang mengingatkan kita bahwa sabda Tuhan dulu diterima oleh Musa. di Bukit Sinai. Iya. Sepuluh apa itu. Sebelum. 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 Diangkat tinggi-tinggi. Iya. Letakkan di altar. Iya. Setelah letakkan di altar. Nanti pada saat bacaan Injil. Imam Matodiakon. Yang baca apa itu. Diangkat tinggi-tinggi lagi. Iya. Artinya inilah sabda Tuhan kita angkat tinggi-tinggi. Kelihatan semua oleh umat. Malah di Dupai. Iya betul. Betul di Dupai. Mengapa di Dupai kita merasakan bagaimana aroma sabda Tuhan itu. Yang harum wangi. Malah juga kita melihat asapnya itu. Iya. Membung ke atas. Jadi bagi orang Katolik bukan hanya mendengarkan sabda Tuhan. Tapi. Tapi juga merasakan aromanya. Itu diragakan ketika pembacaan Injil itu sebagai puncak liturgi sabda. Jadi puncak liturgi sabda adalah pembacaan Evangelarium. Maka disitu ada banyak sekali diadakan ritusnya. Ritusnya ya. Dan itu ada artinya ya Roma ya. Malah disitu itu ya kerap kali hanya orang baca saja TPE. Padahal yang namanya Micellermanum itu ada empat. Yang pertama adalah Pedomomundum Micellermanum. PUMR. Oke. Yang kedua adalah Ordo Misa. Itu yang diterjemahkan dengan Tata Perayaan Ekaristi. Oke. Yang ketiga adalah Sakramentarium. Ini adalah doa-doa. Doa pembuka, doa persiapan persembahan, doa penutup. Termasuk juga lagu-lagu masmur tanggapan. Hati pun ada dalam Sakramentarium dalam bahasa latin. Yang ketiga adalah Klenderium Liturgi. Disitu kita melihat yang tadi ditanyakan Niko dan Peri tahun A, tahun B, tahun C. Disitu akan kelihatan. Repotnya di Indonesia empat buku ini dipisah-pisah penderbitannya. Tentu kita tahu alasannya kenapa. Mahal dan siapa yang mau baca juga buku sekebal itu. Rumujik terjemahkan. Tapi di dalam misali Romanum ada satu buku semua tebal gini. Ada semua disitu. Memang juga alasan praktis misalnya saja penanggalan liturgi atau Klenderium itu setiap tahun diterbitkan. Tapi disitu ada rumusnya bagaimana itu tahun A, tahun C, tahun C. Sudah ada semua dalam misali Romanum itu. Dalam bacaan Injil itu tetap ada buat tanda salib. PUMR nomor 134 masih mengatakan ada buat tanda salib itu. Tidak ada. Memang tidak dicatat barangkali di dalam TPE tapi dalam PUMR masih dicatatat. Masih ada. Baca saja 134. Masih ada di dalam dan seterusnya. Malah Imam juga masih buat setelah baca itu buat tanda salib lagi. Itu artinya apa Moh? Di atas, di jidat, di mulut, sama di dada. Ya itu maksudnya supaya ini meresap ke dalam otak, ke dalam mulut, dan juga ke dalam hati. Kadang kan ada yang cepat-cepat. Ya ada yang cepat-cepat. Apalagi sekarang kalau pakai masker kan jadi leop. Ada yang buat begini. Itu ada artinya. Terahananya ya begitu. Tapi tidak apa-apa dia masih buat. Masih ada. Tapi kalau mengenai tadi Romo bilang di setiap itu Romo juga masih membuat tanda salib. Mungkin orang-orang umat juga penasaran. Di mana aja sih letaknya kita boleh memberikan tanda salib di dalam satu praenekaristi. Karena kadang-kadang ada yang bilang bahwa cukup hanya di awal dan di akhir. Ya di awal dan akhir itu maksudnya tanda salib Trinitaris Bapak Putra dan Roh Kudus itu. Pada akhir tentu juga pemberkatan, berkat penutup itu ya. Tapi juga ada tanda salib yang kecil-kecil. Itu beda. Misalnya saja yang tadi Anda sebut kenapa pakai begini tanda salib kecil, tanda rasib khusus. Tapi yang besar Trinitaris itu memang ada dua. Di awal dan di akhir. Oke. Sebenarnya ada jumlah tujuh. Tujuh kali kita membuat tanda salib. Tujuh kali? Jadi pertama. Umat itu lima kali. Umat itu lima kali. Umat itu tujuh kali. Oh. Lima kali itu yang di awal. Trinitaris awal. Lalu kemudian imam dan umat membuat tanda salib itu. Tapi imam masih nambah lagi nanti. Ketika setelah bacaan Injil dia buat tanda salib lagi. Kemudian nanti pada saat dua syukur agung imam juga masih membuat tanda salib memberkati roti dan anggur itu. Jadi kalau hitung-hitung tujuh kali. Dua yang besar, tiga yang kecil-kecil. Mungkin maksudnya yang tanda salib Trinitar itu yang dua. Dua kali. Dulu kan sebelum seorang imam itu menyampaikan omuli buat tanda salib juga. Lalu setelah selesai buat tanda salib juga. Seolah-olah ini ada suatu bagian yang baru lagi begitu. Sekarang disebut itu hanya pada awal Trinitaris dan nanti pada berkat Trinitaris juga. Yang lain salib kecil-kecil. Jadi kalau misalnya doa komunik ya udah langsung doa aja gitu ya. Enggak usah pakai tanda salib lagi. Kadang-kadang kita suka otomatis soalnya. Kalau mau berdoa tuh pasti tanda salib dulu. Ya enggak salah-salah banget juga sih. Ya iya iya. Tapi ya sudah selalu kebiasaan seperti itu. Betul juga. Kan kita bisa karena biasa ya. Itu dia. Tidak. 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 Terima kasih.